Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Masa Brayan Channel Pada sepatangan hari ini saya ingin berbagi tips Cara menghilangkan kutu pada beras ya Yang kita ketahui bahwa Beras yang disimpan jangka waktu yang lama Pasti nanti banyak kutunya ya teman-teman Jadi kutu yang ada pada beras ini Sangat mengganggu sekali Buat ibu-ibu di rumah ya teman-teman Yang ingin memasak beras Jadi saya akan bagi tips Cara menghilangkan kutu pada beras ya Ada beberapa tips ya teman-teman ya Teman-teman bisa menggunakan Yang pertama, bahannya pertama Teman-teman bisa menggunakan daun salam ya Ini seperti ini saya menggunakan daun salam ya teman-teman Jadi kita ambil beberapa Ini ya daun salam Kita taruh di dalam beras ini ya Ini tadinya saya di beras ini banyak sekali kutu Dan selama saya menggunakan daun salam ini Kutu ini sudah mulai berkurang teman-teman Jadi caranya kita masukkan seperti ini Daun salam di dalam beras seperti ini Dan insya Allah kutunya akan berkurang teman-teman Jadi untuk cara yang kedua teman-teman bisa menggunakan Kayu manis Caranya sama kita selipkan kayu manis di dalam beras Dan tunggu beberapa hari ya Nanti kutunya akan berkurang Dan cara yang ketiga teman-teman bisa menggunakan jeruk nipis ya Jadi sama caranya kita ambil beberapa jeruk nipis Kemudian kita taruh seperti ini di dalam beras Ini kutunya nanti akan berkurang ya Jadi ada tiga cara yaitu menggunakan daun salam Menggunakan kayu manis maupun menggunakan jeruk nipis ya Kita taruh di dalam beras ya Jadi teman-teman bisa membeli mana yang teman-teman pakai ya Daun salam jeruk nipis maupun kayu manis ya Jadi ini ya teman-teman Jadi sangat bermanfaat banget Ini daun salam ini kita taruh di sini Untuk mengurangi kutu-kutu yang ada pada beras ya Oke mudah-mudahan video singkat ini bisa Bermanfaat buat teman-teman di rumah Kurang lebihnya mohon maaf ya Kita jumpa lagi pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye